Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua yang beragama lain Oke Kembali lagi Bersama dengan saya Rizky Satrio Apa kabar Pencinta audio dan SPLover ya Di episode kali ini Saya akan Memberikan informasi Atau tutorial Cara Mengganti Frekuensi di mic wireless SPL audio Kenapa kok diganti Karena Satu gangguan Sinyal dari Lain lah Dari sinyal lain yaitu banyak HT, sinyal HT Atau sinyal radio Atau sinyal-sinyal lain Bisa jadi Mic wireless kita Menjadi terganggu Ada suara Saksaksaksak Saksaksaksak Gitu kan ya Biasanya kan gitu Nah Kita Harus Menggeser Frekuensi Dikit lah Untuk Bisa Memaksimalkan Wireless kita Dan inilah fitur-fitur di mic wireless SPL audio yang bisa diganti sampai dengan 100 channel di tiap channelnya ini kan ada channel A dan channel B oke tanpa panjang lebar ayo kita ikuti tutorialnya ya ini sudah ada receiver SPL audio WM202 kita akan mengganti frekuensinya jadi pertama tekan ke tombol ACT ini secara bersamaan sampai gemboknya ini terbuka oke sudah kelihatan kan terbuka kemudian kita cari frekuensi yang kiranya tidak ada frekuensi yang masuk seperti ini kan sudah ada frekuensi yang masuk ini jangan sampai disinkronkan di mic nanti malah banyak sinyal yang masuk kita cari yang kosong nah ini 812 dibandingkan yang tadi lebih kosong ini kan untuk sinyal yang tidak jelas tersebut oke kemudian cara kedua kita akan meng-sinkronkan dengan menggunakan sensornya di sini dan di sini oke kita sinkronkan kita tekan tombol ACT ya oke infra merahnya sudah bergedit artinya mic ini sudah berganti ke frekuensi 812 12,800 kita coba chip chip lho dis satu doang di coba halo chip oke itulah cara untuk mengganti frekuensi jangan lupa untuk mengunci kembali gembok di ACT nah oke ini sudah terkunci kembali jadi aman kita pencet-pencet pun tidak akan berubah oke itulah tadi tutorial cara mengganti frekuensi di wireless mic SPL audio dan teman-teman ketahui bahwa cara ganti frekuensi tersebut ini bisa dilakukan di berbagai tipe wireless mic SPL audio tidak di WM202 saja jadi cara tersebut bisa dipraktikan di WM303 ini sama-sama menggunakan tombol ACT dua kali nanti kita ganti frekuensi di WM202 juga bisa jadi caranya sama seperti WM202 yang ini ini masih baru ini di WM100D kita akan review dan apa ini cara mengganti frekuensinya oke dan pesan saya jangan lupa membaca buku ya membaca buku ini ya paduannya paduannya untuk wireless mic yang kita pakai supaya apa supaya kita bisa memaksimalkan produk yang kita beli atau produk tersebut oke sampai disini dulu perjumpaan kita semoga bermanfaat saya Rizy Syatrio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam SPL Audio Indonesia Assalamualaikum